Kitab Keluaran, Pasal 36 Semua pengrajin lainnya, dengan kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada mereka, harus membantu Bezaleel dan Aholiab dalam mendirikan dan memperlengkapi kemah suci. Maka Musa memberitahu Bezaleel dan Aholiab dan semua orang yang merasa terpanggil untuk turut mengerjakannya agar mereka mulai bekerja. Musa menyerahkan kepada mereka semua bahan yang telah disumbangkan oleh orang-orang itu dan setiap pagi orang membawa sumbangan tambahan. Akhirnya para pengerja itu datang menemui Musa dan berkata, Bahan-bahan yang sudah ada pada kami sekarang melebihi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Musa menyuruh orang mengumumkan di seluruh perkemahan itu bahwa sumbangan mereka sudah lebih dari cukup. Demikianlah orang-orang itu dapat juga dicegah untuk tidak memberikan sumbangan lagi. Pembuatan kemah suci Para ahli tenun mula-mula membuat 10 potong tirai lenan dari pintalan benang halus berwarna biru, ungu, dan merah tua dengan sulaman kerup di atasnya. 5 dari ke-10 potong tirai itu disambung pada tepi-tepinya, juga yang 5 potong lagi, sehingga membentuk 2 helai tirai lebar untuk tutup atap. Pada masing-masing tirai lebar itu, dibuat 50 sosok dari pita biru sepanjang tepi ujungnya. Setiap sosok letaknya berhadapan dengan sosok pada tirai lebar yang satunya. Lalu dibuat 50 buah kaitan emas untuk merangkaikan sosok-sosok itu. Sehingga kedua helai tirai yang lebar itu bersambung untuk dijadikan atap kemah suci. Di atas atap itu dipasang lapisan kedua yang terdiri dari 11 potong tirai bulu domba, masing-masing 30 hasta atau 13,5 meter panjangnya, dan 4 hasta atau 1,8 meter lebarnya. Bezaleel menyambung 5 potong tirai supaya menjadi 1 helai tirai yang lebar. Demikian juga yang 6 helai lagi. Lalu ia membuat 50 sosok sepanjang salah satu tepi ujung kedua tirai lebar itu. Dan 50 buah kaitan tembaga untuk merangkaikan setiap pasangan sosok sehingga kedua helai tirai lebar itu tersambung dengan kuat. Lapisan paling atas pada atap kemah itu terbuat dari kulit domba jantan yang telah dicelup merah dan kulit lumba-lumba yang telah diolah secara istimewa. Untuk sisi-sisi kemah suci dipakai papan-papan dari kayu penaga yang dipasang tegak. Tinggi setiap papan itu 10 hasta atau 4,5 meter dan lebarnya 1,5 hasta atau 67,5 sentimeter. Setiap papan itu mempunyai 2 buah pasak untuk pengokohnya. Di sebelah selatan ada 20 papan yang bagian bawahnya bertumpu pada 40 buah alas perak. Setiap papan dipancangkan pada alasnya dengan 2 buah pasak. Di sebelah utara kemah suci itu juga ada 20 papan dengan 40 alas perak. 2 buah alas untuk setiap rangka. Bagian barat kemah suci yang merupakan bagian belakangnya terdiri dari 6 papan. Dengan 1 papan lagi pada setiap sudutnya. Papan-papan itu juga yang disudut dihubungkan satu sama lain pada bagian atas dan bagian bawahnya dengan gelang-gelang. Demikianlah pada sisi bagian barat terdapat 8 papan dengan 16 buah alas perak di bawahnya. 2 buah alas untuk setiap papan. Lalu ia membuat 5 pasang kayu palang dari kayu penaga untuk memperkuat papan di setiap sisi. 5 buah untuk setiap sisi kemah suci. Kayu palang paling tengah dari kelima kayu palang itu yang dipasang di tengah-tengah papan-papan sisi kemah dibuat sedemikian hingga melintang dari satu ujung sampai ke ujung lain. Papan-papan serta kayu-kayu palang itu semuanya dilapisi emas. Dan gelang-gelangnya dari emas murni. Tirai bagian dalam yang berwarna biru, ungu, dan merah tua dibuat dari tanunan benang lenan dengan sulaman berupa kerup yang indah di atasnya. Tirai itu dikaitkan dengan 4 buah kaitan emas pada 4 yang kayu penaga yang berlapis emas dan bertumpu pada 4 buah alas perak. Kemudian ia membuat tirai untuk pintu masuk kemah itu yang ditenun dari benang lenan halus. Disulam dengan benang berwarna biru, ungu, dan merah tua. Tirai itu dikaitkan dengan 5 buah kaitan pada 5 buah tiang. Tiang-tiang itu dengan ujung-ujungnya dan sambungannya dilapisi emas. Sedangkan kelima buah alasnya dibuat dari tembaga. Terima kasih telah menonton!